Halo, analis kebijakan mempunyai peran yang penting dalam perumusan kebijakan publik yang inklusif, khususnya dengan memberikan saran kebijakan yang baik dan berkualitas kepada pembuat kebijakan. Untuk menghasilkan sebuah saran kebijakan publik yang baik dan berkualitas, menurut William Dunn, terdapat beberapa tahap dalam pembuatan kebijakan, mencakup agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation. Salah satu kegiatan analis kebijakan adalah melakukan policy evaluation atau evaluasi kebijakan yang di dalamnya terdiri dari monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, seorang analis kebijakan harus membuat laporan monitoring kebijakan dan laporan evaluasi kebijakan dengan baik dan benar. Laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pimpinan dan atau pembuat kebijakan. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan bagian dari produk karya tulis kedinasan yang dihasilkan oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK. Lalu, apa definisi dari monitoring dan evaluasi kebijakan? Bagaimana sistematika dari laporan monitoring dan evaluasi kebijakan yang baik? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita bahas mengenai laporan monitoring kebijakan. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sistematika, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu monitoring kebijakan. Monitoring kebijakan adalah proses mengamati kemajuan dari implementasi kebijakan dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menghindari kesenjangan hasil dalam implementasi kebijakan. Tujuan dari monitoring kebijakan adalah menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring kebijakan tersebut didokumentasikan ke dalam laporan monitoring kebijakan. Laporan monitoring kebijakan merupakan dokumen tertulis yang berisi hasil observasi dan analisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Di dalam laporan tersebut, memuat masukan-masukan untuk peningkatan kualitas implementasi kebijakan di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana sistematika dari laporan monitoring kebijakan tersebut? Mari kita simak bersama. Pada umumnya, setiap instansi pemerintah sudah memiliki panduan dalam penyusunan laporan monitoring kebijakan. Berikut adalah sistematika dari laporan monitoring kebijakan sesuai kaidah yang berlaku secara umum. Pertama, tentukan judul laporan monitoring kebijakan. Kedua, terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Ketiga, pelaksanaan monitoring yang berisi lokus dan fokus pemantauan, waktu, pelaksana, serta media dan teknik yang digunakan. Kempat, temuan dan pembahasan yang memuat temuan-temuan masalah di lapangan dan solusi yang ditawarkan. Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Sekarang, kita akan membahas produk analis kebijakan selanjutnya, yaitu laporan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu atau sesuai kebutuhan. Tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan luaran atau output, maupun yang berkaitan dengan hasil atau outcome kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut didokumentasikan ke dalam laporan evaluasi kebijakan. Laporan evaluasi kebijakan merupakan dokumen tertulis yang berisi laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, baik berupa evaluasi untuk meningkatkan produk atau proses, ataupun evaluasi yang menganalisis pencapaian tujuan kebijakan. Lalu, bagaimana sistematika dari laporan evaluasi kebijakan tersebut? Mari kita simak bersama. Pada umumnya, setiap instansi pemerintah sudah memiliki ketentuan masing-masing dalam penyusunan laporan evaluasi kebijakan. Berikut adalah sistematika laporan evaluasi kebijakan yang berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Pertama, tentukan judul laporan evaluasi kebijakan. Kedua, terdapat isi dari laporan yang dapat dibagi menjadi beberapa bab. Diawali dengan bab satu, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, deskripsi kebijakan, fokus evaluasi. Lalu, dilanjutkan dengan tujuan evaluasi dan manfaat evaluasi. Kemudian, bab dua, kajian pustaka, yang berisi tentang kajian teoritis dari textbook, kajian yuridis dari peraturan, dan kajian empiris dari penelitian yang relevan. Kemudian, bab tiga, metode evaluasi, yang berisi jenis evaluasi, metode pelaksanaan evaluasi, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, bab empat, temuan dan pembahasan. Berisi berbagai temuan lapangan, analisis data, dan solusi yang ditawarkan. Dan bab lima, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat rangkuman dari seluruh proses evaluasi. Ada pun rekomendasi memuat solusi yang ditawarkan berdasarkan deskripsi pada bab sebelumnya. Kemudian, terdapat daftar pustaka. Dan yang terakhir, memuat lampiran-lampiran. Demikianlah pembahasan secara singkat mengenai konsep dan sistematika dari laporan monitoring dan evaluasi kebijakan. Materi dalam video ini bersifat tidak kaku dan tidak mengikat. Banyak referensi di luar sana yang dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai referensi tambahan atau pelengkap. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses luaman asnunggo.lan.go.id atau link yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya! Salam Analis Kebijakan! Salam Analis Kebijakan! Salam Analis Kebijakan! Salam Analis Kebijakan! Salam Analis Kebijakan!